Gimana caranya teman-teman kita yang ada di sini bisa dapat komisi segini, bisa dapat komisi segini, dan dapat komisi segini dari Shopee Affiliate Nah, di video kali ini aku mau share dulu nih Jadi, teman-teman yang udah dapat komisi segini ini adalah teman-teman yang udah share hasil main Shopee Affiliate-nya di Hasil main Shopee Affiliate-nya di WA-ku ya teman-teman Jadi, ini adalah pengalaman yang akan aku share, baik pengalaman pribadiku dan pengalaman teman-teman yang udah dilakukan sehingga dia dapat komisi segini Nah, jadi di sini teman-teman kita yang ini itu mereka share link affiliate-nya itu beragam-ragam ya Berbeda-beda caranya, tidak satu tempat, tidak satu ini, tidak satu kolam Intinya, dari teman-teman kita ini, mereka yang mereka lakukan adalah Satu, adalah konsisten Yang kedua, adalah membangun kolam affiliate-nya Yang tiga, tentunya itiar dan berdoa Salah satunya, yang paling mempengaruhi di sini adalah konsisten Jadi, kolam affiliate yang teman-teman bangun di affiliate itu berawal dari konsisten Kalau teman-teman melihat sekarang Akun ini Akun ku yang ini Dan akun teman ini Jadi, ini tidak langsung mereka dapat banyak followers Tidak langsung aku dapat banyak followers Semuanya itu by process, teman-teman Jadi, semuanya dimulai dari nol Jadi, tidak ada langsung tiba-tiba followersnya zoom naik Begitu, tidak ada Ya, kecuali teman-teman membeli fanspage, membeli kolam Itu baru bisa langsung tuh Membeli itu pun harus ada modal ya Kalau membeli fanspage itu misalkan followersnya 100 ribuan Itu sudah harganya jutaan Aku pernah beli? Iya, jujur, aku pernah beli Ada beberapa fanspage yang aku beli Karena akun dinilai Akun nilai disitu Interaksinya di fanspage itu bagus Dan isinya cewek semua disitu Makanya aku beli Dan harganya Itu followersnya 71 ribu Itu harganya waktu itu aku beli 1 juta 200 Harus berbarangnya, bermodal Dan modalnya itu tentu kita dapat Dari hasil kita main affiliate Jadi, kita harus berani berspekulasi Untuk puter-puter lah Itu kita punya komisi Nah, tapi kalau teman-teman yang tidak punya modal Gimana caranya nih? Biar bisa dapat komisi begitu Konsisten gitu ya Share link buat postingannya Misalkan teman-teman buat fanspage Kalau teman-teman buat fanspage di facebook Itu teman-teman konsisten Tidak sehari, dua hari, tiga hari Baru dah rame Tapi, butuh waktu berminggu-minggu Bahkan berbulan-bulan Bahkan, ya nggak sampai si bertahun-tahun ya Intinya, teman-teman konsisten aja Nge-upload setiap hari Dan di jam-jam yang sama Itulah yang dilakukan oleh teman-teman kita ini Yang dapat komisi disini Nah, selain itu Teman-teman sekarang juga trendnya Itu mainnya di Shopee Video Jadi, teman-teman bisa nge-upload di Shopee Video ya Nah, teman-teman yang nge-upload di Shopee Video Itu juga harus punya jadwal yang konsisten Terstruktur disitu Biar teman-teman bisa dapat komisinya setiap hari Begitu Contohnya adik kita disini Yang postingan yang ini Itu namanya Putri Dia tuh sekarang justru fokusnya di Shopee Video Jadi, share-nya apa? Ya, share-nya produk-produk Review-review produk yang Diambil dari re-upload di TikTok Aman nggak, Bang? Ya, selama ini aman-aman aja re-upload Asalkan jangan ambil konten Milik Shopee Affiliate yang lain Oke, itu aja mungkin ya Informasinya intinya konsisten Konsisten dan konsisten Itu kunci suksesnya, teman-teman ya Saya udah konsisten, Bang Tapi Tapi nggak ada yang nonton Viewsnya sedikit Nah Disitu juga teman-teman konsisten Teman-teman juga perlu Trial and error Jadi di sosmed Hapop Ataupun di real fanspage Facebook itu Itu ada Istilah Ketertarikan Orang tertarik tidak dengan konten yang teman-teman share Jadi Buat beberapa Kalau beberapa minggu Viewsnya mentok Begitu-begitu aja Oke, berarti konten itu Tidak menarik Jadi teman-teman Usahakan cari konten yang menarik Kemudian ganti kontennya Kemudian konsistenkan Di konten yang banyak viewsnya Misalkan ada satu views View Satu video Real kita Viewsnya sampai dengan Jutaan Atau ribuan Maka teman-teman konsisten Di Tema Video yang satu itu Jangan ganti-ganti Ini yang terjadi di akun Yang ini Nah, jadi waktu itu Waktu pertama buat Itu dibuatkan Kurang lebih satu bulan ya Setelah proses Pembuatan jasa fanspage Yang aku buat itu Itu Dia langsung tembus Dapat 3 juta Di bulan pertama Aku masih ingat Waktu itu di tahun 2022 Dan sekarang itu fanspage-nya Sudah rame Seperti ini Semuanya butuh proses ya Teman-teman Kalau ada videonya Yang viewsnya Melejit Di situ Teman-teman Fokus di video Yang modelnya Seperti itu Oke Itu aja mungkin ya Informasinya Sekian Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih